Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk anda dan berikut diantaranya. Intro Tujuh rumah di Anggana, Kutai Kartanegara terbakar dan belum diketahui penyebabnya. Intro Tiga hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Redep Berau dilaporkan ke Komisi Yudisial dan Pengawas Mahkamah Agung atas dugaan pemerasan. Intro Sandima atau Sandiwara memanda dikenalkan ke masyarakat melalui Jambore Inovasi Kalimantan atau JIK dan Jambore Inovasi Nusantara atau Joines 2023. Intro Kebakaran rumah yang direkam warga ini terjadi di Jalan Poros Sungai Meriam, Anggana, Kutai Kartanegara, Kamisore. Ini menyebabkan warga panik. Petugas dan relawan kebakaran dari Samarinda dikerahkan untuk memadamkannya. Salah satu warga mengaku saat kejadian dirinya masih bekerja. Dia mengetahui kejadian tersebut setelah diberi kabar oleh rekan sekerja. Saat tiba, api sudah membesar. Pada saat datang, ini posisi apinya bagaimana, Bang? Sudah agak besar nih. Sudah besar ya? Ya. Ada berapa bangunan kurang lebih di sini, Bang? Satu. Kurang lebihnya? Ada sekitar enam. Enam bangunan ya? Enam atau tujuh ya? Petugas pemadam bersama relawan dari Samarinda mengaku tidak kesulitan mendapatkan sumber air. Hanya saja mereka terhalang oleh kerumunan warga yang menonton musibah tersebut. Ada kejadian kebakaran enam jam adu. Ini masuk daerah Kukar ini. Terus posko yang rangkat punya wilayah posko lapan dibantu dengan posko satu. Berarti ada dua posko, Pak, ya? Ada dua posko. Saat di TKP kondisinya bagaimana, Pak? TKP karena ini tadi menunjukinya banyak kerumunan yang menonton. Itu menghambat kita evakuasi untuk penyelamatan kebakaran. Kebakaran, ya? Berarti jalannya cukup sempit, ya, Pak? Cukup sempit. Untuk titik air sendiri, Pak? Untuk air sendiri, sumber air? Kalau sumber air, karena dekat sungai, sumber air mencukupi. Pasca kebakaran, sejumlah warga masih kebingungan mencari tempat berteduh. Sebagian harta yang berhasil diselamatkan masih menumpuk tak jauh dari lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dan penyebab pasti belum diketahui. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Membawa poster bernada protes. Salah satu ormas di balik papan kami siang berdemonstrasi di pintu masuk gedung DPRD. Di antara isi tulisannya adalah jangan memanipulasi pajak, tutup THM yang tidak berizin, tindak tegas pengemplang pajak, dan lain-lain. Pedemo menyatakan sasaran aksinya yakni memberantas peredaran miras tanpa izin. Mereka sengaja menggelarnya di gedung DPRD agar wakil rakyat bisa turun ke lapangan dan melihat aktivitas pemilik usaha yang berpotensi memanipulasi pajak. Pertama begini, kita melihat sekarang ini maraknya peredaran miras, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semakin hari, itu semakin penjamur hiburan malam. Yang notabene, kemungkinan besar diduga itu izinnya hanya para wisata. Jadi tidak ada izin miras. Dan sebetulnya kami sebagai orang awam ini bahwa izin miras itu, itu hanya sebagai fasilitas hotel, contohnya. Nah, kira-kira begitu. Saya kenalkan diri, saya Suwanto dari Ketua Komisi 2. Hari ini saya sangat bangga sekali... Ketua Komisi 2 DPRD Balikpapan, Suwanto memastikan akan melakukan verifikasi data yang diberikan pedemo. Mereka akan segera mengirimkan surat ke dinas terkait jika ditemukan indikasi pelanggaran. Komisi 2, Komisi 1. Nantinya ditemukan juga laporan-laporan pajak, asesmen yang tidak sesuai. Diminta memberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undang. Yang pasti dari Gepak sendiri sudah pegang data untuk itu nanti. Gepak tadi memang ada bawa-bawa. Cuma untuk mensikronkan data-data tersebut, kita juga harus melakukan sinkronisasi data kepada liru terkait dengan peribuan-peribuan negara. Pedemo meminta agar dilibatkan saat DPRD menggelar azia di THM. Itu untuk memastikan kesesuaian data yang telah diberikan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kepanikan warga Tanah Merah Samarinda seketika pecah. Ini terjadi setelah air meluap dengan cepat. Kepanikan bertambah saat beberapa warga terjebak banjir. Bahkan beberapa di antaranya tenggelam terseret arus air. Tim Sargabungan yang tiba di lokasi kejadian bergerak cepat. Upaya pencarian korban membuahkan hasil, namun kondisinya sudah tidak bernyawa. Kondisi tersebut membuat keluarga korban histeris. Beberapa warga yang sakit juga diberikan pertolongan. Akan tetapi peristiwa sepanjang kami siang ini bukan kejadian sesungguhnya. Itu terjadi saat relawan gabungan di bawah komando BPBD menggelar latihan bersama mengantisipasi bencana banjir. Latihan gabungan yang secara terpadu dilakukan hari ini untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana tanggung jawab atas keselamatan warga terhadap semua resiko bencana. Untuk di kota Samarinda ada tiga bencana yang kerap terjadi. Banjir, tanah lonsor, dan kebakaran. Yang kedua, untuk sekaligus menjadi deklar kepada semua pihak bahwa penanggulangan banjir atau kebencanaan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat termasuk kepada dunia swasta. Bagi relawan, latihan seperti ini sangat dibutuhkan. Mereka tidak hanya memahami tugasnya, namun memahami teknik mengatasi masa yang kecewa kepada petugas. Sangat luar biasa perhatian pemerintah dengan mengadakan natgap seperti ini. Kita untuk mantifasi kejadian yang sesungguhnya dan kolaborasi dengan TNI Polri, Basarnas, BISDAMKAR, dan BWPD yang semuanya disambut positif oleh semua relawan yang ada di Samarinda, termasuk kami. Kalau sepanggantuan abang, kalau kejadian banjir, bagaimana relawan bergerak pada saat itu? Kami selalu tampil paling depan. Dapat informasi langsung kita lanjut di lapangan, baru kita mengkondisikan ke pemerintah koordinasinya. Latihan gabungan yang digelar di bekas galian tambang itu melibatkan berbagai unsur, mulai dari tentara, polisi, Basarnas, BPBD, tim medis, dan relawan. Total lebih dari 300 orang yang terlibat. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Puluhan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Berau dirotasi. Pelantikannya berlangsung di ruang sangalaki kantor Bupati Kami Siang. Tercatat 40 pejabat dari mulai administrasi, kepala seksi, kepala bidang, pengawas, hingga jabatan tinggi peratama yang dilantik. Bupati Sri Juniarsih tidak memberi banyak komentar. Dirinya hanya meminta para pejabat yang baru dilantik bekerja profesional dan loyal. Sri meminta seluruh pegawai melaporkan kepadanya jika ditemukan pejabat yang melakukan pelanggaran dan tidak loyal terhadap atasannya. Terima kasih. Berarti harus menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. tetapi tidak loyal dan tidak setia itu banyak. Itu loyal pada pimpinan? Loyal pada pimpinan. Oke, saya lihat. Ternyata, manuk terhadap semua. Loyal pada pimpinan, termasuk juga mengakomodir bawahan sebenarnya. Nah, maka saya sudah tegas mengakomodir bawahan. Setiap ada yang terjadi seperti itu, kan bahwa karena tak ada melapor ke saya. Saat ini masih terdapat beberapa jabatan yang lowong, seperti Sekretaris Daerah dan Kepala Inspektorat. Bupati Berjaji akan segera mencari penggantinya dalam waktu dekat. Kosongnya jabatan itu karena pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Terima kasih telah menonton!